Sekarang kan prosesnya ada di tangan Presiden ya, DPR lagi menunggu supres dan dibaleg proses harmonisasinya sudah selesai. Dibaleg dibatan legislasi itu kan tidak terkait dengan aspek subtansinya, tapi hanya soal aspek yuridisnya terkait dengan pembentukan semua DOD. Tapi nanti ke depan pada saat supres dan timnya turun, karena prosesnya masih panjang, nanti akan dibahas di tingkat panjang. Dan di Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang memunculkan peraturan perundangan, itu wajib untuk meminta pandangan dari semua stakeholder. Nah peran NLP tentu mewakili masyarakat Papua tadi akan tetap dibutuhkan oleh pembuat Undang-Undang, baik itu pemerintah maupun DPR. Nah hari ini saya senang bisa ketemu dengan teman-teman Pak Ketua NLP tadi, kita udah ngobrol bareng, membicarakan soal peran NLP dan bagaimana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Dalam posisi itu kita satu sama bahwa apapun yang akan kita lakukan, yang paling penting itu adalah kesejahteraan bagi masyarakat Papua, khususnya orang Papuas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.